Gerbang Alam Tertinggi Menabrak Su Yun turun dari jembatan teleportasi dan segera bergegas menuju Gerbang Alam Tertinggi dengan pedang di tangannya. Di bawah langit berbintang yang berkedip-kedip, Su Yun menginjak pedangnya dan terbang dengan gila-gilaan, dengan cepat tiba di depan pintu. Masih ada ribuan murid yang menjaga pintu, karena situasi saat ini sangat istimewa. Di antara murid-murid ini, masih ada lima kaisar roh, mungkin untuk mencegah sekte iblis sejati atau musuh lain melancarkan serangan mendadak ke sekte tertinggi. Melihat kedatangan Su Yun, orang-orang dari sekte tertinggi bersiaga tinggi, mereka mengeluarkan senjata mereka, mengaktifkan kimen dalam tanpa batas, dan langsung mengepung Su Yun. Itu penggarap iblis yang kotor. Sangsi Dua tangisan rendah keluar. Ribuan orang sekte tertinggi mengelilingi mereka seperti belalang. Su Yun diam-diam mendengus, dia tidak membalas, tetapi mengangkat pedang kematian dan menabrak pintu alam tertinggi. Dia tidak memiliki kekuatan yang dalam saat ini, jadi dia tidak bisa menyianyikannya di sini. Mengandalkan kekuatan ilahi dari jubah pertempuran kekaisaran, Su Yun masih tidak terhalang, bahkan beberapa kaisar roh tidak dapat menghentikannya. Mereka tidak memahami atribut jubah perang di tubuh Su Yun, dan terlebih lagi tidak mengetahuinya. Bagaimana menggunakan teknik mendalam untuk menahannya. Dengan ledakan keras, gerbang agung raksasa itu langsung dihancurkan oleh Su Yun. Cahaya kemasan yang menyilaukan menyelimuti tubuhnya, membuatnya sulit untuk membuka matanya. Kemudian, musik aneh masuk ke telinganya. Musik ini sangat aneh. Kedengarannya seperti bisikan kekasih, tapi juga seperti celaan orang tua. Itu membuat jantung seseorang berdebar, tetapi juga menenangkan hati seseorang. Perasaan aneh itu tak terlukiskan. Saat cahaya kemasan menghilang, Su Yun membuka matanya dan melihat semua yang ada di depannya. Namun, hanya dengan sekilas, itu meninggalkan kesan yang tak terhapuskan padanya. Di depannya adalah dunia yang mempesona. Apa itu kemegahan emas dan batu giyok? Ini karena seluruh dunia berwarna emas. Di depan matanya melayang sejumlah besar platform emas tak terbatas. Yang besar tidak terbatas, seperti benua, dan yang kecil seperti kota. Panggung emas ini menari di udara. Tidak diketahui berapa banyak dari platform terapung ini yang ada di dunia. Mungkin mereka bisa dibandingkan dengan bintang-bintang di langit malam. Dan di antara platform mengambang, ada patung batu giyok yang sangat besar dan mengguncang dunia. Mereka begitu dalam sehingga mereka tidak bisa melihat dasarnya, dan mereka tidak bisa melihat puncaknya. Itu seperti pilar yang menopang langit, berdiri tegak di dunia yang aneh ini. Ketika Suyun muncul di alam tertinggi yang ajaib, hampir dalam sekejap, tatapan dari platform mengambang langsung mengarah ke arahnya. Misalnya, kemunculan tiba-tiba Suyun seperti daun hijau yang jatuh ke salju putih bersih, itu sangat mendadak. Dia bukan milik dunia ini. Dia bisa merasakannya, dan orang-orang sekte tertinggi di platform terapung juga bisa merasakannya. Di platform terapung, orang-orang dari sekte tertinggi semuanya berdiri, dan mereka semua terbang menuju Suyun, tanpa permusuhan yang kuat, juga tidak menolaknya, mereka hanya mengepung Suyun. Mereka semua mengenakan jubah putih dengan pola emas. Sekilas, mungkin ada jutaan dari mereka. Namun, ini tidak mewakili semua orang dari sekte tertinggi. Wajah Suyun membeku, memegang pedang kematian dengan erat, dia dengan dingin menatap semua orang di sekitarnya. Penghuni Iblis Pada saat ini, suara yang sangat bersahabat muncul dari kerumunan di kejauhan. Tapi tiba-tiba, ada keributan di kerumunan yang tak ada habisnya, setelah itu, seorang pria parubaya berambut emas dan bermata emas terbang keluar dari kerumunan, dan perlahan mendekati Suyun. Dia tampak sangat ramah, memegang buku kulit di tangannya, wajahnya dipenuhi dengan senyum ramah, dan tidak ada satupun jejak permusuhan yang dapat ditemukan dari seluruh tubuhnya. Siapa kamu? Siapa aku tidak penting, yang penting kamu harus tahu siapa kamu. Pria parubaya itu tersenyum dan berkata, apakah kamu tahu siapa kamu? Aku Suyun. Tidak, itu hanya nama kode milikmu. Pria parubaya itu segera menggelengkan kepalanya, seseorang dapat memiliki banyak nama sandi, banyak nama, dan bahkan banyak identitas. Namun, siapa di antara mereka yang dapat mewakili Anda? Semua ini palsu. Apa yang benar dan apa yang salah hanyalah apa yang dikatakan orang. Tidak ada yang bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Bisakah Anda yakin bahwa apa yang Anda katakan itu benar? Aku tidak bisa, tapi pemimpin sekte yang maha kuasa bisa. Dao Agung yang tertinggi akan membimbingku ke jalan yang benar. Mendengar itu, Suyun terdiam. Dia tahu bahwa tidak peduli berapa banyak yang dia katakan, itu akan sia-sia. Pria parubaya itu tersenyum dan melanjutkan, kamu masih belum mengenali dirimu sendiri, apakah kamu tahu itu? Suyun masih tidak mengatakan apa-apa. Dia merasa bahwa kata-kata orang ini agak aneh. Dia tiba-tiba datang ke sini, tetapi dia tidak bertanya apa yang dia lakukan. Sebaliknya, dia mengatakan ini padanya. Kalau begitu, aku ingin bertanya padamu. Pria parubaya itu menyipitkan matanya dan tertawa, apakah kamu ingin mengenali dirimu sendiri? Untuk beberapa alasan, kata-katanya memiliki sifat iblis yang sangat aneh, dan itu adalah semacam sifat iblis yang sama sekali tidak disukai orang. Dia jelas tahu bahwa kata-katanya hanya dimaksudkan untuk menyihir orang lain, tapi dia tidak bisa menolaknya. Domba yang hilang, kelahiranmu melambangkan kemalanganmu, tetapi kamu juga beruntung, karena dalam hidupmu yang terbatas, kamu datang ke sini, ke sekte tertinggi, ke satu-satunya tempat yang dapat membimbingmu di jalan yang benar. Sekarang, lepaskan obsesi di hatimu, lepaskan keinginan di hatimu yang tidak pernah bisa terpuaskan, dan lemparkan dirimu ke pelukan sekte tertinggi, dan kejar dao ilahi tertinggi bersama kami. Saat pria parubaya itu berbicara, dia mulai berteriak dengan keras. Sifat iblis dalam suaranya menjadi lebih kuat dan lebih kuat, dan pada saat yang sama, orang-orang sekte tertinggi yang tak terhitung jumlahnya dari segala arah berpegangan tangan dan mengelilingi Suyun, melantunkan mantra dengan keras. Tampaknya bernyanyi dengan gembira, dan suara itu dipenuhi dengan sifat iblis. Suyun merasa bahwa pada saat itu, jiwanya mengalami serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan berada di ambang kehancuran. Dia mengatupkan giginya, dan matanya yang merah darah secara bertahap mendapatkan kembali kejernihannya. Namun, dia tidak berani melepaskan obsesi ini, dan tidak berani membiarkan darahnya yang mendidih menjadi dingin. Setelah tenang, semuanya akan berakhir. Apakah Anda pemimpin sekte tertinggi sekte? Suyun memegang pedang kematian dengan erat, dan mengeram, seperti binatang buas. Kamu yang tersesat, apakah kamu masih gigih? Pria paru baya itu tidak menjawabnya dan terus memanggil. Jadi, kamu tidak. Sudut mulutnya tiba-tiba terangkat menjadi senyum sinis. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap pria paru baya di depannya. Pria itu membuka buku di tangannya, seolah-olah dia berencana untuk melakukan langkah sihir selanjutnya. Namun, Suyun tidak berencana memberi mereka kesempatan lagi. Dia mengangkat pedang kematian dan perlahan mengangkatnya, bila pedang mengarah lurus ke depan. Tubuh pedang hitam pekat yang aneh sangat menarik perhatian di dunia yang gemerlap ini. Weng! Tiba-tiba, pedang kematian itu bergetar. Dengungan pedang terdengar, yang sangat menusuk telinga. Dan pada saat itu, kekuatan mengamuk langsung keluar dari dalam pedang kematian, menyebar jauh, jauh sekali, seperti riak di permukaan danau. Ketika kekuatan ini muncul, wajah baik pria paru baya itu tiba-tiba berubah, dan digantikan oleh ketakutan dan kedengkian yang tak ada habisnya. Manusia, apakah kamu masih tidak mau menyerah? Apakah Anda masih akan keras kepala? Hancurkan dia! Hancurkan dia! Pria paru baya itu memegang buku itu dan berteriak sekuat tenaga. Dia sudah merasakan niat membunuh yang mengerikan dilepaskan dari pedang di tangan Suyun, niat membunuh itu seperti jarum baja tajam, menusuk ke dalam hatinya, menyebabkan dia tidak lagi dapat mempertahankan kebaikan munafiknya, kebaikan munafik, dan sikap paling penting meledak dalam ketakutan dan kepanikan yang ekstrim ini. Saat pria paru baya itu berteriak sekuat tenaga, semua orang sekte tertinggi di segala arah mulai bergerak. Mereka hanya memiliki Suyun di mata mereka. Matanya dipenuhi dengan rasa jijik, kebencian, dan niat membunuh yang tak ada habisnya yang tidak bisa dibubarkan. Kata-kata pria paru baya itu segera mengubah sikap orang-orang sekte tertinggi terhadap Suyun. Mereka seperti mesin, hanya dengan satu kalimat, mereka dapat segera mengubah tindakan mereka, dan sehubungan dengan perintah dari petinggi sekte tertinggi, orang-orang ini akan mendengarkan semuanya, bahkan jika mereka mati, mereka tidak akan ragu untuk melaksanakannya. Suyun sudah bisa merasakan Ki mendalam tanpa batas yang mendalam di sekelilingnya. Ki yang dalam ini mengguncang kehampaan, mengguncang jiwa orang, dan sepertinya mampu membuat orang suci gemetar, dan membuat hantu dan dewa menangis. Di bawah serangan yang mengerikan, siapapun akan benar-benar kehilangan semua keinginan untuk bertarung. Kekuatan ini hanya melampaui kekuatan dewa, melampaui kekuatan surga. Tidak ada di dunia yang bisa dibandingkan dengannya. Tidak ada yang bisa menentangnya. Suyun mengerti bahwa setelah serangan ini, semuanya akan lenyap seperti asap ke udara tipis. Semuanya akan sepenuhnya ditulis ulang. Terlepas dari apakah dia hidup atau mati, menang atau kalah, urutan 10 ribu alam akan hancur. Dan hanya ada satu orang yang bisa melanggar perintah ini. Itu adalah dirinya sendiri. Saya bukan penyelamat, saya juga bukan perusak. Saya melakukan semua ini demi apa yang saya tekankan dalam hati saya. Kebaikan dunia ini membutuhkan seseorang untuk melindunginya, tapi itu bukan aku. Keburukan dunia ini membutuhkan seseorang untuk mengungkapkannya, tetapi itu bukan aku. Persaingan antara manusia dan langit tidak pernah berhenti, karena keinginan manusia seringkali lebih besar dari langit dan lebih luas dari bumi. Lalu, apakah orang yang menentang surga benar-benar ada? Akankah orang yang mengguncang bumi benar-benar diizinkan? Saya tidak tahu apa yang Anda kejar, tetapi saya tahu bahwa yang perlu saya lindungi adalah dao tertinggi saya. Jika ada yang berani menyakiti dao yang ingin saya lindungi, saya akan melakukan segala daya saya untuk membunuh mereka. Bahkan jika aku jatuh ke dalam kegelapan abadi, aku tidak akan pernah menyerah. Suyun meraung dengan suara rendah. Matanya hampir merah darah. Seluruh tubuhnya melepaskan kisetan yang kuat dan kijahat. Pedang kematian di tangannya melepaskan teriakan pedang yang menyebabkan para dewa dan iblis gemetar. Aura jahat itu seperti gelombang-begelombang, melanda seluruh alam tertinggi. Mengaum. Raungan yang kejam. Gemuru angin. Raungan pedang. Raungan manusia. Deru jiwa yang pantang menyerah. Pedang maut itu bergetar begitu hebat sehingga sepertinya tidak bisa lagi menahannya. Tapi dia menolak untuk menyerah. Karena dia mengerti bahwa hanya dengan memegang pedang dia dapat melindungi dao di dalam hatinya. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat kerumunan di depannya. Tanpa rasa kasihan sedikitpun, dia mengayunkan pedang di tangannya ke bawah. Pada saat itu, sekte tertinggi yang megah digantikan oleh kegelapan. Angin pedang tak berujung memenuhi seluruh dunia. Ledakan. Ledakan. Mengaum. Gendang telinga semua orang pecah dalam sekejap. Tiga jiwa dan tujuh roh hendak meninggalkan tubuhnya. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya. Ini adalah ledakan yang bergema sepanjang saman dan bergema di seluruh dunia. Suara ini akan berlanjut di seluruh sekte tertinggi dan tidak akan pernah hilang lagi. Seluruh alam tertinggi tampaknya telah dihancurkan dengan keras oleh dewa kuno dengan kapak yang membelah langit dan bumi. Platform terapung emas yang mengambang di dunia pedang berubah menjadi debu, patung itu hancur, dan langit dan bumi retak. Dan jutaan orang sekte tertinggi yang mengelilingi suyun, seperti awan yang berserakan, semuanya menghilang. 762. Di dalam pondok kayu yang tenang. Nenek moyang pedang yang duduk bersila di segel arai tiba-tiba membuka matanya dan berdiri. Tuan, ada apa? Anak laki-laki pelayan yang berdiri diam di samping dengan cemas memanggil, berpikir bahwa sesuatu telah terjadi ketika nenek moyang pedang sedang berkultivasi. Aku tidak menyangka kamu masih akan menggunakannya pada akhirnya, hanya saja dengan serangan pedang ini, terlalu banyak makhluk hidup yang musnah. Mata leluhur pedang agak linglung saat dia bergumam pelan. Petugas menjadi semakin bingung saat dia menonton. Mutiara jiwa. Tuan, mutiara jiwa ada di sini. Petugas di sampingnya menjawab. Pergilah, segera beritahu Master Rilem, dan minta orang-orang dari Rilem Wan Hua segera berkumpul di pohon Rilem. Beritahu Master Rilem, ada sesuatu yang inginku beritahukan kepada mereka. Nenek moyang pedang berkata, ekspresinya sangat serius. Mendengar ini, petugas menganggup dan buru-buru lari. Titik. Pada saat yang sama, alam iblis sejati juga tidak damai. Gadis suci dari sekte tertinggi, Su Liu Luo, telah memimpin para elit dari sekte tertinggi ke depan sekte iblis sejati. Meskipun hanya ada sedikit orang di sekte tertinggi, mereka semua sangat mampu. Menambahkan fakta bahwa mereka lahir dari iman, mereka tidak takut mati, jadi kekuatan bertarung setiap orang sekte tertinggi sangat tinggi. Blood Demon Plains di luar sekte setan sejati adalah medan perang utama antara sekte tertinggi dan sekte setan sejati. Pada saat ini, ki iblis di dataran melonjak ke langit, penggarap iblis yang mengenakan jubah hitam dan sekte tertinggi yang mengenakan jubah putih bertarung dengan sengit, semua jenis teknik mendalam yang aneh dan ki mendalam tanpa batas berpotongan dengan gila-gilaan, bumi bergetar hebat, langit menjadi gelap, darah mengalir seperti sungai, mayat penggarap iblis dan sekte tertinggi seperti kacang yang berserakan, menutupi dataran. Di dalam Hall of Bones, para tetua melakukan yang terbaik untuk menyembuhkan oktagon anisid yang terluka. Elder, bagaimana wakil ketua sekte? Juemo, yang telah kembali dari garis depan, dengan cemas bertanya pada dua iblis yang berdiri di samping formasi. Dia melihat ke arah iblis bulat yang merawat oktagon anisid dan berkata dengan sungguh-sungguh, tujuh dari mereka disiapkan, menggunakan harta ajaib yang digunakan oleh master sekte tertinggi untuk disempurnakan dengan energi sumbernya. Saat ini, ki mendalam tanpa batas ini disimpan di tubuh wakil master sekte, dan sangat sulit untuk dihilangkan. Jika kita ingin benar-benar memberantasnya, itu akan memakan waktu setidaknya tiga sampai lima tahun. Saat suaranya memudar, wajah semua orang menjadi suram. Orang-orang dari sekte tertinggi jelas mengincar wakil ketua sekte. Berengsek, berengsek. Juemo mengepalkan tangannya dengan erat dan mengertakkan gigi. Bagaimana situasi di garis depan? Kedua iblis itu bertanya. The Rock Demons dan Demon Guard saat ini mengorganisir anggota sekte untuk melakukan serangan balik. Jumlah orang sekte tertinggi yang dipimpin oleh Holy Maiden tidak banyak, jadi mereka masih bisa melawan untuk saat ini. Namun, menurut harta, tentara sekte tertinggi saat ini bergegas, dan berdasarkan perkiraan awal, ada lebih dari 400 ribu orang. Pengawal istana telah bertemu dengan tentara dua jam yang lalu, dan memimpin pasukan untuk mendukung perawan suci. Apa? Mendengar kata-kata Juemo, kedua iblis dan yang lainnya mengungkapkan ekspresi terkejut. Oktagon Anisid, yang matanya tertutup dan menerima perawatan dari setan bulat, tiba-tiba membuka matanya. Dia menatap Juemo dan berkata dengan suara yang dalam, Juemo, apa yang kamu katakan? Tai, Sang Wei ada di sini. Wakil pemimpin sekte. Setan mengelilinginya. Wakil pemimpin sekte, harap fokus pada pemulihan, lukamu masih sangat parah, jika kamu tidak menstabilkan ki mendalam tanpa batas yang telah menumpuk di tubuhmu sesegera mungkin, ketika itu menyebabkan kekacauan di tubuhmu, tidak hanya hidupmu berada dalam bahaya, bahkan kultifasimu akan mundur. Setan bulat yang memberikan oktagon Anisid Ki segera berkata dengan suara yang dalam. Oktagon Anisid menarik nafas dalam-dalam dan perlahan menutup matanya. Iblis bulat itu juga perlahan menutup matanya, tetapi kata-kata keluar dari mulutnya, dua iblis. Sebelum master sekte keluar, aku akan menyerahkan segalanya padamu. Iya pak, kedua iblis buru-buru berkata. Penatua kedua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Juemo bertanya. Pengawal tertinggi adalah penjaga pribadi dari master sekte tertinggi, dia secara pribadi datang ke sini. Saya khawatir dia memiliki niat untuk menghancurkan sekte iblis sejati saya, tetapi sekte tertinggi tidak boleh meremehkan kita, memiliki penggarap iblis di garis depan sudah kembali. Kedua iblis itu bertanya. Mereka sudah mulai berkumpul, tetapi menurut perkiraan awalku, dibutuhkan setidaknya tiga hari bagi orang-orang di garis depan untuk kembali, dan orang-orang dari sekte tertinggi mungkin tiba dalam dua hari. Penggarap iblis di garis depan, bersama dengan pasukan dari berbagai kekuatan, memiliki total lebih dari 600 ribu, yang cukup untuk menangani sekte tertinggi. Tunggu garis depan tiba. Kedua iblis itu berkata dengan sungguh-sungguh. Tidak banyak orang di sekte saat ini, dan perawan suci telah membunuh ribuan penggarap iblis kita. Kultivasinya sangat tinggi, dan saya khawatir dia setara dengan pengawal tertinggi. Jika wakil master sekte tidak terluka, dia masih bisa bertarung, tetapi luka wakil sekte master sangat parah sehingga dia tidak dapat melawannya. Tetua agung juga bisa bertarung dengan perawan suci, tetapi dia harus menekan luka wakil sekte master, dan akan sulit baginya untuk melarikan diri. Saat ini, satu-satunya orang yang dapat diandalkan mungkin adalah sekte master. Juemo menghela nafas lagi dan lagi, wajahnya penuh kekhawatiran. Apakah masih belum ada pergerakan dari lahan budidaya? Tetua ke-10 sudah menunggu di luar tempat budidaya, tetapi tidak ada berita tentang sekte master yang keluar. Dia tidak sabar untuk menerobos segel sekte master dan mengundang sekte master, tetapi segel sekte master sangat kuat, jadi tidak mungkin baginya untuk menerobos. Tidak ada lagi bantuan. Kedua iblis menarik nafas dalam-dalam, wajah mereka dipenuhi dengan kesungguhan yang tak terkendali. Lewati perintah, bertarung sampai mati. Suara nyaring terdengar dari mulut kedua iblis. Juemo mengangguk, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berbalik dan berjalan keluar dari aula. Orang-orang dari sekte tertinggi memiliki keyakinan, dan tidak takut mati, tetapi orang-orang dari sekte iblis juga memiliki keyakinan, dan juga tidak takut mati. Sepasang mata merah darah, diselimuti oleh ki iblis, menatap lurus ke arah musuh yang masuk. Satu persatu, sosok mereka jatuh, tapi tidak ada yang mundur, tidak ada yang takut. Jika seseorang mengesampingkan keyakinan orang-orang dari sekte tertinggi yang aneh dan tidak dapat dijelaskan, orang paling gila di dunia ini mungkin adalah penggarap iblis ini. Setelah Juemo pergi, pertarungan berlanjut. Serangan perawan suci dapat dengan mudah diblokir, tetapi hal yang paling mengkhawatirkan adalah ratusan ribu elit sekte tertinggi yang dipimpin oleh pengawal agung. Sebelum master sekte keluar dari pengasingan, oktogon anisid disergap dan terluka parah. Karena cedera oktogon anisid, iblis bulat tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran, dan dengan kepergian Raja Iblis Suyun, beban berat untuk memimpin sekte iblis sejati jatuh ke tangan kedua iblis. Dia tidak membual bahwa dia adalah orang yang cerdas dan berbakat, dia juga bukan seorang pemimpin, tetapi dia akan melakukan yang terbaik untuk melindungi segalanya di sekte setan sejati. Pena tua ermo. Pada saat ini, sekelompok orang lain masuk ke Aola. Kedua iblis menoleh dan menyadari bahwa orang-orang ini sebenarnya adalah kekuatan yang dipaksa ke depan sekte iblis sejati oleh oktogon anisid. Ada pria, wanita, tua dan muda, semuanya adalah keberadaan Kaisar Roh, dan mereka semua adalah tokoh tingkat pemimpin sekte. Orang-orang ini semua memiliki ekspresi khawatir di wajah mereka, dan cara mereka memandang kedua iblis itu sedikit aneh. Pemimpinnya adalah Taoismingsin, pemimpin sekte dari sekte Dao Surgawi. Sambil memegang kocokan ekor kudanya, dia masuk dan melihat kedua iblis, ada segidelapan dan yang lainnya dengan ekspresi jelek. Pena tua ermo. Ada sesuatu yang saya tidak tahu apakah saya harus mengatakannya. Kedua iblis itu mengerutkan kening. Karena semua orang ada di sini, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Aku mendengarkan. Karena itu masalahnya, kita tidak akan bertele-tele. Taoismingsin berkata dengan acu-ta'acu, sekte tertinggi adalah tirani. Mereka semua adalah orang-orang biasa-biasa saja, dan dalam beberapa tahun terakhir, mereka telah menggertak banyak penggarap roh, dan dapat dikatakan bahwa semua orang di alam surga segudang membenci mereka untuk ekstrim. Dan hari ini, kami dipaksa untuk bergabung dengan sekte iblis sejati Anda, hanya untuk menegakkan keadilan atas nama surga, untuk melenyapkan sekte tertinggi, dan mencegah mereka terus melakukan kejahatan. Namun, semuanya sudah siap, kami akan melakukan semua yang kami bisa untuk bertarung bersama kalian melawan sekte tertinggi, tetapi kalian telah membuat kesalahan besar, bukankah seharusnya kalian memberi kami penjelasan untuk masalah gunung iblis? Ketika kedua iblis mendengar ini, mereka langsung mengerti bahwa orang-orang ini ada di sini untuk menginterogasi mereka. Naga tiga tulang telah dipenjara. Ketika master sekte-sekte iblisku keluar, dia pasti akan dihukum berat. Tapi gunung iblis telah hilang, sekte tertinggi telah menyerang langsung, dan membunuh jalan mereka ke sekte iblis sejati. Siapa yang tahu berapa banyak murid kita yang telah mati, dan sekarang aliansi telah dikalahkan, perang sedang berlangsung. Darurat, apa gunanya kau menghukum naga tiga tulang? Lalu apa yang kamu inginkan? Mata kedua iblis merah padam, ki iblis mereka meledak saat mereka menatap dingin pada orang-orang ini, apakah Anda ingin kami semua dari sekte iblis sejati bunuh diri untuk menebus kejahatan kami? Itu tidak perlu. Pendeta Tao Ming Xin berkata dengan suara yang dalam, kami datang ke sini sekarang hanya untuk mengucapkan selamat tinggal kepada kalian semua. Kesalahan gunung iblis ada pada sekte iblis sejati kalian. Sekarang perang dalam keadaan darurat. Ratusan ribuan pasukan dari sekte tertinggi menyerbu. Mereka sudah tak terbendung. Kami tidak dapat melawan mereka. Target utama dari sekte tertinggi adalah sekte iblis sejati Anda. Kami tidak akan menemani Anda dalam kematian. Saat kedua iblis mendengar ini, alis mereka berkedut. Apa maksudmu? Kami akan segera merilis berita dan memberitahu para murid di garis depan untuk mengubah rute mereka dan pergi. Kami tidak akan lagi berpartisipasi dalam pertempuran ini, dan jika hal ini tidak terjadi pada Anda, kami tidak akan melalaikan tugas kami. Namun, kami tidak akan membiarkan murid kami mengorbankan diri untukmu dengan sia-sia, jadi kami tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Selamat tinggal. Dengan itu, Pendeta Tao Ming Xin mengayunkan kocokan ekor kudanya dan berbalik untuk pergi. Wajah kedua iblis menjadi gelap. Selamat tinggal. Kami sudah lama ingin pergi. Bersekongkol dengan penggarap iblis, tidak akan baik jika tersiar kabar. Orang-orang lainnya mendengus dingin atau menangkupkan tinju mereka dan pergi satu demi satu. Tidak ada yang tinggal. Ekspresinya menjadi semakin tidak sedap dipandang. Tinjunya gemetar. Ada kemarahan di dadanya, tapi itu dilepaskan. Dia menatap orang-orang yang pergi, dan pada akhirnya, dia dengan keras menghancurkan tinjunya ke pilar di sampingnya, menghancurkan pilar yang terbuat dari tulang iblis. Marah. Pada saat ini, sebuah suara keluar. Kedua iblis tiba-tiba berbalik, hanya untuk melihat bahwa Oktagon Anisid telah membuka matanya lagi. Wakil pemimpin sekte, cepat sembuhkan lukamu. Kedua iblis buru-buru berkata, Aku hanya bertanya padamu, apakah kamu marah? Oktagon Anisid berkata dengan acuh tak acuh. Kedua iblis itu terdiam sesaat, lalu mengangguk. Jangan khawatir, kita tidak akan kalah. Setidaknya, sekte iblis sejati tidak akan dihancurkan begitu saja. Oktagon Anisid mengungkapkan senyum yang sudah lama tidak dilihat saat dia berkata dengan lembut. Wakil pemimpin sekte, mengapa Anda mengatakan itu? Hahaha, batuk-batuk-batuk, dua setan, kamu benar-benar idiot. Bagaimana sebuah sekte yang bisa melawan makhluk abadi dan dewa dihancurkan dengan begitu mudah? Sebagai sesepuh dari sekte setan sejati, Anda bahkan tidak mengerti hal ini. Jangan khawatir, meskipun sekte tertinggi kuat, sekte iblis sejati tidak lemah. Kami akan menunggu dan melihat. Orang-orang itu, jika mereka ingin pergi, biarkan mereka pergi. Setelah pertempuran ini selesai, kami akan menyelesaikan skor dengan mereka. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman sinis, jika kamu berada di pihak yang sama dengan kami, maka kami adalah teman. Jika mereka meninggalkan kami, maka mereka akan menghianati kami. Mereka adalah musuh kami. Di masa depan, kami pasti akan jangan lepaskan mereka. Suara dingin keluar. Kedua iblis itu mengangguk. Wakil pemimpin sekte, jangan bicara lagi. Sembuhkan lukamu, iblis bulat itu berkata dengan suara yang dalam. Aduh, baiklah. 763. Bang. Sebuah ledakan mengerikan menyebar di tengah Blood Demon Plains, dan sekeliling ledakan itu dipenuhi oleh anggota sekte setan sejati yang gelap gulita. Gelombang kejut merobek jubah perang mereka, merobek kulit dan daging mereka, dan darah berceceran ke segala arah. Itu seperti mawar raksasa dan mempesona yang mekar di dataran. Bubarkan, kalian semua bubar. Jangan berkumpul bersama, Ki mendalam tanpa batas dapat menyerap Ki iblis kita, semakin banyak kita berkumpul, semakin banyak kita menyerap, semuanya menyebar, cobalah yang terbaik untuk menggunakan teknik mendalam untuk bertarung, jangan bertarung langsung. Juemo, yang terbang di udara, meraung keras. Ki yang sangat dalam, aku tidak peduli. Jika orang-orang ini berani berperilaku kejam di sekte setan sejati, saya akan memusnahkan mereka. The Rock Demon mengangkat dua palu raksasanya dan meraung dengan marah, keluarkan Demon Lion. Iya, Penatua. Saat raungan memudar, dua lubang seperti pusaran air hitam pekat muncul di belakang kelompok sekte iblis sejati. Raungan menakutkan datang dari dalam gua. Segera setelah itu, dua singa hitam pekat yang sebesar gunung kecil bergegas keluar. Seluruh tubuh singa itu dipenuhi dengan kisetan yang padat, matanya yang seperti lonceng berwarna merah darah dan menakutkan. Singa iblis bergegas keluar dan menabrak kerumunan orang sekte tertinggi, dengan gila-gilaan menggigit dan mencabik-cabik. Namun, beberapa orang sekte tertinggi mengepung mereka dan memaksa masuk. Semua orang mengaktifkan ki mendalam tanpa batas, dan dalam sekejap mata, mereka benar-benar menyerap kisetan padat dari singa iblis. Selain kekerasan, Demon Lyons ini tidak lagi mematikan. Off! Off! Beberapa suara yang menusuk telinga terdengar, dan Demon Lion yang seperti gunung itu diiris menjadi beberapa bagian dan mati. Ah! Melihat ini, setan batu benar-benar gila. Itu mengeluarkan raungan serak dan bergegas maju dengan palu godamnya. Kekuatan orang-orang sekte tertinggi berada di luar imajinasinya. Ekspresi Juemo berubah drastis, iblis batu. Jangan gegabu, cepat kembali. Namun, setan batu itu seperti lembu yang keras kepala, tidak dapat ditarik kembali sama sekali. Saat dia berteriak, dia sudah bergegas ke depan. Orang-orang dari sekte tertinggi secara alami tidak akan menunjukkan belas kasihan. Melihat bahwa setan batu bergegas sendirian, mereka segera mengelilinginya dan mengaktifkan Ki mendalam tanpa batas sekali lagi. Ki iblis dari setan batu juga tidak terlalu istimewa. Ketika orang-orang sekte tertinggi ini mendekatinya, Ki yang dalam di tubuhnya terserap ke dalam cahaya kemasan. Ki! Bila tajam diam-diam menembus kulit keras iblis batu, merobek dadanya. Tubuh kokoh derok dimen bergetar, mata merah darahnya terbuka lebar seperti mata banteng. Darah berceceran di bawah kelopak matanya. Namun, dia tidak jatuh. Sebaliknya, dia melepaskan raungan histeris, dan tiba-tiba mengulurkan tangannya, meraih orang sekte tertinggi yang memegang pedang, dan mengemudi dengan gila-gilaan. Suara mendesing. Tubuh murid sekte tertinggi terbelah menjadi dua bagian, dan darah berceceran ke udara. Hanya dengan kekuatan kasar, dia mampu menghancurkan orang-orang dari sekte yang lebih besar. Kekuatan ilahi bawaan The Rock Demon memang bukan reputasi yang tidak pantas. Hanya saja tanpa dukungan dari Ki yang dalam, Demon batu saat ini tidak dapat bertahan lama di depan begitu banyak orang sekte tertinggi. Dia mendesak tubuhnya untuk bergegas maju, memegang palu godam, dia dengan keras menghancurkannya ke arah orang-orang sekte tertinggi. Meskipun ia telah kehilangan Ki yang dalam, kekuatan palu godam masih tak terbayangkan, dan seringkali dapat menyebabkan orang merasa pusing dan muntah darah. Namun, ratusan pedang menyerang dari segala arah. Tubuh setan batu ditusuk oleh pedang tajam, dan luka-lukanya menjadi semakin parah. Namun, dia memiliki semangat pantang menyerah. Tidak peduli berapa banyak lubang yang ada di tubuhnya, sulit baginya untuk berhenti. Bahkan jika lengannya dipotong dan daging serta tulangnya digali, dia masih bisa menggerakkan kakinya. Pada akhirnya, kedua kakinya dipotong, dan kepalanya dipotong. Hanya ketika dia mencapai titik di mana dia tidak punya pilihan lain, dia menghentikan gerak majunya dan benar-benar mati. Ketika dia melihat lagi, formasi sekte tertinggi benar-benar tersebar oleh tubuh darah dan daging ini. Itu benar-benar kekalahan. Saat jiwa Rockdemon meninggalkan tubuhnya, itu benar-benar diserap oleh kimen dalam tanpa batas. Tetua iblis batu dari sekte iblis telah sepenuhnya mengorbankan dirinya di medan perang. Penggarap iblis dari belakang bergegas, membawa serta kekuatan yang tidak peduli tentang hal lain. Kekuatan kemarahan dan panas seperti air pasang yang menghancurkan orang-orang sekte tertinggi. Tindakan The Rockdemon benar-benar membuat mereka marah, menyulut semua darah iblis di tubuh mereka. Kali ini, Juemo tidak bisa lagi memerintah mereka. Membunuh. 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 Titik. Penggarap iblis meraung dan menerkam ke depan seperti orang gila. Meskipun ki iblis mereka telah tersedot hingga kering, mereka tidak lagi mundur, atau bahkan mengelak, dan benar-benar bertarung dengan orang-orang sekte tertinggi secara langsung. Kematian setan batu telah merangsang mereka. Juemo berdiri di sana dengan linglung. Sesaat kemudian, ekspresi menyeramkan muncul di wajahnya, dan dia tidak lagi berdiri di sana. Dia mengeluarkan peralatan iblisnya dan bergegas ke depan. Kegilaan penggarap iblis menyebabkan orang-orang dari sekte tertinggi tidak dapat maju lebih jauh. Sebaliknya, di bawah tekanan jumlah orang, orang-orang dari sekte tertinggi mulai mundur selangkah demi selangkah, dan semakin banyak orang mati di bawah kegilaan penggarap iblis. Bahkan jika ke iblis diserap, mereka masih akan mengandalkan kekuatan kasar untuk bertarung, atau menggunakan alat ajaib mereka untuk membombardir, atau menggunakan tinju mereka untuk menghancurkan, atau bahkan menggunakan mulut mereka untuk menggigit. Namun, kelompok yang disebut binatang buas ini membuat orang-orang sekte tertinggi yang paling gila merasa malu akan inferioritas mereka. Hah! Perawan suci Suliuluo mengerutkan kening, dia melihat ke bawah keputih bersih yang secara bertahap diliputi oleh kegelapan, dan sedikit rasa dingin muncul di wajahnya. Orang yang berdosa tidak akan pernah mengerti betapa kotornya dia, dan betapa bodohnya perbuatannya. Jalan kita masih panjang untuk memimpin dunia ke jalan yang benar, dan mengalami banyak rintangan dan kebingungan. Namun, saya tidak akan menyerah, saya juga tidak akan berhenti. Cepat atau lambat, kalian semua akan mengerti arti sebenarnya dari apa yang kami cari. Suliuluo bergumam pelan, tangannya yang sempurna dan tanpa celah terangkat dengan lembut, telapak tangannya menghadap ke langit, membentuk bentuk bunga, Ki mendalam tanpa batas murni di sekitar tubuhnya mulai menjadi gelisah. Mereka seperti roh angin menari, berputar di sekitar Suliuluo, dari kakinya ke telapak tangannya yang terangkat, mengembun menjadi bentuk bunga plum. Bunga plum ini berwarna seputih salju, benang Ki bergerak di antara kelopak, menawan dan indah. Juemo sepertinya merasakan sesuatu, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat wanita di langit, wajahnya yang bengkok dipenuhi dengan kebencian yang tak ada habisnya. Dia mengumpulkan semua Ki iblis di tubuhnya dan bergegas menuju Suliuluo. Raungan serak meletus dari mulutnya. Sekte tertinggi. Sucikan, dunia yang kotor ini, semoga cahaya dao tertinggi menyinari setiap jiwamu. Suliuluo perlahan menutup matanya, dan bunga prem putih di tangannya jatuh dengan ringan. Bunga prem mekar dan perlahan jatuh ke tanah. Keharuman bunga plum meluap dari bunga dan melayang menuju langit dan bumi, tetapi saat melayang, tiba-tiba berubah, berubah menjadi banyak bilah tajam dan menakutkan yang menebas semua makhluk hidup. Empusan angin bertiup, dan hujan pedang mulai turun. Terlepas dari apakah itu orang-orang dari sekte tertinggi atau sekte iblis sejati, mereka semua terbungkus oleh angin dan hujan pedang. Of! 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 Penggarap iblis diserang oleh bilah tajam, ada yang lengannya dipotong, ada yang kepalanya dipotong, ada yang badannya dipotong, dan ada yang langsung dipotong-potong. Dalam sekejap mata, penggarap iblis yang tak terhitung jumlahnya mati, sejumlah besar mayat berjatuhan, dan darah hampir membasahi tanah. Karena tuduhan penggarap iblis, banyak penggarap iblis tersedot kering oleh ki mendalam tanpa batas, dan mereka tidak memiliki perlindungan dari ki iblis. Menghadapi teknik mendalam yang begitu luas, banyak orang telah kehilangan kemampuan untuk bertahan. Sebaliknya, orang-orang dari sekte tertinggi sepenuhnya siap, mereka menyerah untuk menyerang penggarap iblis dan menggunakan semua kekuatan mereka untuk bertahan. Meskipun teknik ini sangat menakutkan, dan telah membunuh banyak orang sekte tertinggi yang terluka, mayoritas dari mereka masih mengandalkan ki mendalam tanpa batas mereka sendiri untuk bertahan hidup. Angin dan hujan pedang berlanjut selama waktu yang dibutuhkan setengah batang dupa untuk terbakar sebelum perlahan berhenti. Sama seperti ketenangan badai, langit yang suram kembali berkilau, tapi itu adalah cahaya yang berdarah. Tanah dipenuhi dengan mayat orang-orang sekte setan sejati, dan tidak banyak dari mereka yang lengkap. Dataran setan darah telah dipotong hampir lima meter, tidak ada gunung, dan tidak ada batu yang lebih besar dari ukuran kepalan tangan. Setelah kemunculan bunga plum yang mengerikan, tidak lebih dari seratus penggarap iblis berdiri di dataran. Di sisi lain, masih ada hampir seribu anggota di pihak sekte tertinggi. Tubuh Juemo jatuh ke tanah. Pada saat ini, ada hampir seribu luka di sekujur tubuhnya, dan lengan kanannya hampir robek. Darah segar menetes dari luka di tubuhnya. Dia terengah-engah, tetapi pada saat ini, bahkan bernapas pun sulit. Beberapa meridian Ki utama di tubuhnya telah dipotong terbuka, dan tidak banyak Ki iblis yang tersisa. Gadis suci itu terlalu kuat. Ki mendalam tanpa batasnya bukanlah sesuatu yang bisa ditentang oleh orang-orang sekte tertinggi biasa. Meskipun Juemo adalah sesepuh dari sekte setan sejati, dibandingkan dengan perawan suci, perbedaannya tidak sedikit. Orang-orang kotor, kamu telah kehilangan kesempatanmu. Kamu telah kehilangan kesempatan untuk penebusan. Sekarang, biarkan aku memurnikanmu. Suli Uluo turun dari langit, menatap Juemo dengan acuh-ta'acuh, lalu berjalan selangkah demi selangkah. Itu seperti seorang hakim yang membuat keputusan akhir tentang seorang penjahat. Penebusan. Juemo mengangkat kepalanya dengan sekuat tenaga dan menatap orang yang berjalan ke arahnya. Wajahnya yang halus dan cantik tidak menunjukkan sedikitpun rasa takut. Sebaliknya, meski terluka parah, fanatisme di wajahnya tidak berkurang. Karena saya telah memasuki sekte iblis, saya telah ditebus. Mengapa saya harus disihir oleh dao ilahi tertinggi Anda? Dia berkata dengan lemah, lalu, dia benar-benar maju selangkah dan berjalan menuju Suli Uluo. Dengan setiap langkah yang dia ambil, tubuhnya akan bergetar hebat. Dengan setiap langkah yang dia ambil, darah di tubuhnya akan mengalir lebih deras. Tapi dia tidak takut, dan tidak berhenti. Aku akan menggunakan tindakanku untuk memberitahumu bahwa sekte iblis sejati kita, setiap orang dari kita penggarap iblis, bukanlah orang yang takut mati. Siapapun yang berani menyerang sekte iblis sejati akan membayar harga yang menyakitkan. Dia menggunakan kekuatan terakhirnya untuk berteriak. Tiba-tiba, ekspresinya berubah menyeramkan saat dia mengangkat artefak sihir di tangannya dan bergegas maju. Dengan sikap tak kenal takut dan tegas, dia mengambil langkah terpenting dan terakhir dalam hidupnya. Dong! Aliran Ki yang dalam tiba-tiba meledak, langsung menghancurkan tubuh Jue Mo berkeping-keping. Ki mendalam yang menakutkan ini, bersama dengan jiwanya, juga benar-benar tercabik-cabik. Jue Mo meninggal. 764. Di aula sunyi. Kedua iblis duduk sendirian di depan pintu, menunggu kabar. Setan bundar dan ada segi delapan masih memulihkan diri di aula, sementara orang-orang lainnya dikirim ke garis depan. Hampir semua kekuatan yang bisa dikirim oleh sekte iblis sejati telah dikirim tanpa menahan apapun. Laporan. Seorang Finkain dengan cepat masuk. Apa itu? Kedua iblis itu mengangkat kepala mereka. Sekte luo patah akan memimpin 30 ribu penggarap iblis dan menuju ke bagian belakang sekte iblis sejatiku. Sekte luo yang rusak. Heh. Sekelompok sekte kelas 2 yang mengumpulkan iblis ganas, melihat bahwa sekte tertinggi dan sekte iblis sejati saya sedang berperang, apakah Anda ingin menuai keuntungan? Ermo mendengus dan berkata, beritahu orang-orang di belakang untuk waspada. Aku sudah lama berharap seseorang akan datang untuk mengambil keuntungan dari situasi ini, jadi aku sudah mengirim pengawal iblis untuk menjaga bagian belakang. Kamu tidak-tidak perlu panik. Mendengar kata-kata kedua iblis itu, wajah serius penggarap iblis sedikit rileks. Kamu boleh pergi. Ya. Finkain berbalik dan lari. Laporan. Pada saat ini, penghuni iblis lainnya bergegas mendekat. Penatua kedua. Penggarap iblis langsung berlutut di depan kedua iblis itu, menundukkan kepalanya dan berkata dengan sengit, Penatua kedua. Laporan mendesak dari garis depan, dua tetua Juemo dan setan batu, telah mereka telah mati dalam pertempuran. Dengan mengatakan itu, sedikit kesedihan melintas di mata kedua iblis itu. Dia menatap penggarap iblis, tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Suasana agak hikmat. Kultivasi gadis suci terlalu kuat. Selain ki mendalam tanpa batas, sangat sulit bagi kita untuk melawan mereka. Penatua kedua, jika tidak ada yang bisa menahan perawan suci, bahkan jika kita memiliki lebih banyak orang daripada mereka, itu tetap tidak berguna. Gadis suci bisa menghabiskan kita sendirian. Penggarap iblis mengepalkan tinjunya, seolah-olah dia membenci dirinya sendiri karena tidak cukup kuat. Saya mengerti. Kedua iblis itu terdiam beberapa saat. Mereka berdiri dan meraih ke dada mereka. Tidak lama kemudian, mereka mengeluarkan manik berwarna merah darah dan menyerahkannya kepada penggarap iblis. Penghuni iblis bingung. Penatua kedua, ini. Ambil dan segera menuju ke area terlarang sekte dan serahkan ke penjaga di sana. Ah, tubuh penggarap iblis bergetar. Terlarang. Daerah terlarang. Penatua kedua, sekte tersebut telah lama menetapkan aturan ketat bahwa tidak ada yang diizinkan mendekati area terlarang. Kalau tidak, mereka akan dibunuh tanpa ampun. Sekarang berbeda dari masa lalu, dan ketua sekte tidak ada di sini, wakil ketua sekte dan raja iblis tidak dapat mengatur banyak hal. Aku memiliki keputusan akhir di sekte iblis sejati, cepat bawa ini. Kedua iblis itu berteriak. Mendengar ini, penggarap iblis tidak lagi membantah. Dia menganggup dan pergi dengan manik-manik itu. Ketika kedua iblis itu melihat ini, mereka menarik nafas dalam-dalam dan berjalan keluar dengan langkah berat. Alam Wan Hua Di dalam pohon alam. Pada saat ini, semua petinggi, elit, dan ketua sekte Alam Wan Hua berkumpul bersama. Seluruh bagian dalam labu dipenuhi orang. Semua orang saling berbisik dan berdiskusi, semuanya terasa sangat aneh. Adapun rilmlerd yang murni dan cantik, dia tidak bergerak seperti gunung. Dia duduk di kursinya, memancarkan sikap seorang permaisuri. Dia memejamkan mata dan tidak menjawab pertanyaan mereka, membiarkan mereka menebak sesuai keinginan mereka. Setelah Alam Wan Hua mengalami terakhir kali, dapat dikatakan bahwa mereka telah kembali ke masa sebelum pembebasan. Sistem pertahanan rilm Wan Hua telah runtuh dalam pertempuran antara ahli tertinggi, dan selama periode waktu ini, rilm master telah memfokuskan semua kekuatannya untuk membangun kembali sistem pertahanan. Namun, apa yang membuat orang-orang di Alam Wan Hua bingung adalah bahwa hal-hal ini hanya diinstruksikan oleh master rilm, tetapi selama periode waktu ini, dia telah meninggalkan Alam Wan Hua dan baru saja kembali. Hari ini, semua orang berkumpul di sini, itu adalah perintah dari rilm master, tapi tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Suara mendesing. Tiba-tiba, embusan angin kencang bertiup ke mulut labu, diikuti gelombang tawa yang hangat. Kakak Zan Wu, kamu masih kalah denganku dalam teknik pewarisan ini. Aku menang lagi, hahaha. Saat suaranya memudar, sesosok tiba-tiba muncul di tengah kerumunan. Orang-orang rilm tree di sekitarnya terkejut, mereka bahkan tidak tahu kapan orang asing ini tiba. Ki anda yang dalam itu istimewa, condong ke atribut spasial, saya malu dengan inferioritas saya. Sebuah bayangan hitam melintas di mulut labu, dan ketika bayangan itu menghilang, seorang pria berjubah ungu muncul di atas kerumunan. Orang ini adalah teman dekat leluhur pedang, Zan Wu. Kalian suka berkelahi bahkan saat sedang di jalan. Kapan kamu akan menjadi bos? Menurut pendapatku, kamu harus memilih waktu di masa depan dan memiliki pertarungan yang bagus. Saat suara wanita yang jernih dan jernih jatuh, seorang wanita cantik dan lembut masuk dari mulut labu. Itu adalah Miao Xin. Apakah ini Zan Wu? Hati yang ajaib. Mereka semua ahli di atas Kaisar Roh. Beberapa orang mengenali tamu tak diundang ini dan langsung berteriak ketakutan. Pakar Kaisar Roh. Tidak banyak orang di rilm tree yang memiliki tingkat kultivasi seperti itu. Ketika mereka mendengar teriakan, mereka semua menunjukkan ekspresi takjub. Adegan menjadi agak gelisah. Menghadapi seruan orang banyak, mereka bertiga tidak peduli sama sekali. Pria yang masuk lebih dulu melirik mereka dan tertawa, kakak Zan Wu, mengapa Mensinzi tidak ada di sini? Jue Hong, ada beberapa hal yang lebih baik tidak membiarkannya datang. Dengan emosinya, aku khawatir dia akan menimbulkan masalah. Zan Wu menggelengkan kepalanya. Apakah kamu tahu mengapa leluhur pedang meminta kami untuk datang ke sini kali ini? Kata hati ajaib. Aku tidak yakin, tapi itu bukan masalah kecil. Kalau tidak, leluhur pedang tidak akan memberi tahu kami dengan tergesa-gesa. Zan Wu berkata dengan sungguh-sungguh. Saat mereka bertiga berbicara, mereka memperlakukan orang-orang di sekitar mereka sebagai udara. Rilem Master perlahan membuka matanya, menatap ketiga tamu tak diundang itu, dan dengan lembut berdiri. Sepertinya kalian bertiga juga dipanggil oleh leluhur pedang. Suaranya yang merdu melayang keluar. Meskipun adegannya sedikit bising, suaranya sangat keras, membuat orang sulit untuk tidak mendengarnya. Itu benar. Zan Wu menganggup, mungkinkah kalian sama? Nenek moyang pedang sepertinya memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan kita, jadi aku mengumpulkan semua orang di sini. Aku punya sesuatu untuk didiskusikan denganmu. Pria tampan bernama Jue Hong mengungkapkan senyum menghina, dengan kultivasi anda, apa yang dapat anda diskusikan dengan leluhur pedang? Apa yang ada untuk didiskusikan? Kata-katanya penuh dengan ejekan, dan ketika suaranya keluar, itu menyebabkan orang-orang di Rilem Tri yang hadir menjadi sangat marah. Namun, tidak ada yang berani mengatakan apa-apa, orang-orang ini bukan kaisar roh biasa, mereka setidaknya sekitar kelas 4 atau 5, kultivasi mereka sangat kuat, jika mereka menyinggung salah satu dari mereka, konsekuensinya akan parah. Kata-kata Jue Hong sangat kasar, tapi Zan Wu tidak mengatakan apapun untuk menghentikannya. Yang kuat memiliki harga dirinya sendiri, dan mereka juga memiliki sikap yang seharusnya dimiliki oleh yang kuat. Dalam posisi mereka, tidak perlu sopan kepada yang lemah. Rilem Master menatap Jue Hong, dia diam-diam menatapnya selama 3 napas waktu, lalu berkata dengan lembut, apa maksudmu, apakah Wan Hua Rilem kita tidak perlu berpartisipasi dalam masalah leluhur pedang. Tentu saja, Jue Hong sama sekali tidak sopan. Jika itu masalahnya, kami bersedia mundur. Rilem Master juga sangat lugas. Heh, itu yang terbaik, Jue Hong berkata dengan acuh tak acuh. Rilem Master mengangguk, dia tidak marah, dan ekspresinya bahkan tidak berubah sama sekali. Dia langsung mengangguk ke rong muke, lalu semua orang perlahan meninggalkan mulut labu. Melihat tindakan orang-orang Wan Hua Rilem, Zan Wu mengerutkan kening, dia sedikit tidak senang. Semuanya, tolong tunggu. Pada saat ini, sebuah suara keluar dari labu. Nenek moyang pedang. Miao Xin dengan cemas melihat ke arah mulut labu, hanya untuk melihat bahwa leluhur pedang telah masuk ke mulut labu. Kulitnya jauh lebih baik dari sebelumnya, tapi kekuatannya sendiri masih sangat lemah. Bagaimanapun, dia hanyalah tubuh roh dan bukan tubuh aslinya. Munculnya leluhur pedang menyebabkan suasana yang sangat tegang sedikit meredah. Orang-orang Rilem Tri berhenti di jalurnya dan melihat orang yang masuk. Yo, leluhur pedang, lama tidak bertemu, haha, Jue Hong mengulurkan tangannya dan melambai pada leluhur pedang. Nenek moyang pedang menangkupkan tinjunya dan berkata, semuanya, harap tenang. Hari ini, saya memiliki sesuatu yang penting untuk diumumkan, jadi saya harap semua orang tidak menyimpan dendam satu sama lain. Harap tenang dan diskusikan hal-hal penting. Ketika kata-kata leluhur pedang jatuh, semua orang tahu bahwa ada sesuatu yang penting untuk diumumkan hari ini. Apakah Anda memiliki sesuatu untuk didiskusikan? Kita bisa membicarakannya, mengapa Anda memanggil orang-orang lemah ini? Jue Hong tidak mengerti. Zan Wu Ning berkata, Jue Hong, demi leluhur pedang, jangan katakan lagi. Tenang, mari kita lihat apa yang terjadi dulu. Zan Wu membuka mulutnya, meskipun Jue Hong sedikit tidak senang, dia tidak banyak bicara. Rong Muke memandang Rilem Master, yang menganggupkan kepalanya, dan Rilem Tri kembali ke tengah labu. Nenek moyang pedang perlahan masuk, melihat kerumunan padat di bawah, dia menunggu mereka tenang, lalu berkata, Hari ini, saya telah mengumpulkan semua orang di sini karena saya memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepada Anda. Silakan, jika Anda butuh sesuatu, beri tahu kami. Kami pasti akan membantu Anda menyelesaikannya. Sejak leluhur pedang muncul, pandangannya selalu tertuju padanya, dan tidak pernah beralih darinya. Sin Ru terlalu serius. Sebenarnya, ini bukan untuk saya sendiri, tapi untuk semua orang. Saya harap semua orang dapat segera bersiap untuk menyambut gejolak yang akan datang. Kekacauan yang akan datang. Saat suaranya memudar, semua orang tercengang. Iya. Sepuluh ribu alam mungkin sudah dalam kekacauan, waktu hampir habis, semuanya, tolong cepat sebarkan beritanya, peringatkan semua orang, cepat mobilisasi, jika semua orang tidak bersiap lebih awal, yang menunggu Anda hanyalah kematian. Kata leluhur pedang dengan nada serius. Leluhur pedang, mengapa kamu mengatakan itu? Zan Wu berteriak dengan nada serius. Karena, urutan sepuluh ribu alam telah dipatahkan. Leluhur pedang menggelengkan kepalanya, dan barusan. Di depannya, tidak ada apa-apa. Hanya ada warna putih keabu-abuan, dan di dalam warna ini, tidak ada kotoran. Itu sebersih selembar kertas putih bersih. Su Yun menginjak udara, tangannya memegang pedang kematian dengan erat, semua ki yang dalam di tubuhnya telah habis seperti sutra yang dikupas dari kepompong. Juba pertempuran kekaisaran di tubuhnya tidak memiliki banyak kekuatan suci yang tersisa. Cahaya kemasan itu sangat redup sehingga tampak seperti lilin yang bisa padam kapan saja. Saat ini, dia bisa dikatakan sangat lemah. Dia bahkan bisa merasakan bahwa jiwanya melompat-lompat di dalam tubuhnya, seolah-olah akan keluar dari tubuhnya di detik berikutnya. Keheningan di sekitarnya menakutkan. Itu sangat sunyi sehingga orang bisa mendengar detak jantung mereka sendiri. Jutaan orang telah bergabung ke dalam kehampaan dan menghilang sama sekali. Namun, ini bukanlah akhir. Su Yun melihat ke depan dan melihat garis emas tipis di kejauhan. Garis tipis itu sangat panjang, menusuk ke kiri dan ke kanan, seolah-olah memotong seluruh alam tertinggi. Awalnya masih berupa garis, namun perlahan menjadi seukuran tongkat. Saat mencapai volume permukaan, Su Yun sudah bisa melihat dengan jelas apa itu. Itu masih seseorang dari sekte tertinggi. Itu menutupi langit dan menutupi bumi, seperti tembok yang menghubungkan langit dan bumi, terbang ke arah mereka. Su Yun sudah tidak dapat memperkirakan berapa banyak orang sekte tertinggi yang ada. Dibandingkan dengan jutaan orang dari sebelumnya, jumlahnya sekarang benar-benar menantang dan mengejutkan. Ini mungkin yang terakhir dari kekuatan sekte tertinggi. Semua kekuatan sekte tertinggi. Serangan pedang dari sebelumnya telah mengejutkan seluruh sekte tertinggi. Mereka tidak bisa lagi duduk diam. Tidak peduli siapa itu, tidak mungkin bagi mereka untuk tetap acuh-ta'acuh. Uhuk-uhuk. Su Yun terbatuk beberapa kali, tapi sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman sinis yang aneh. 765. Dong. Awan iblis yang sangat besar datang dari arah sekte iblis sejati, langsung menuju perawan suci Su Li Uluo yang berada di udara. Su Li Uluo memegang bunga di tangannya, dan menggunakan ki mendalam tanpa batas untuk membentuk dinding bundar. Awan iblis menabrak dinding bundar dan segera bubar. Melihat itu, wajah kedua iblis berubah menjadi serius. Para elit dari sekte tertinggi semuanya telah terbunuh dan terluka, dan sekarang hanya perawan suci Su Li Uluo yang tersisa. Namun, kultifasinya terlalu menentang surga. Meskipun hanya ada satu orang yang tersisa, dia bisa dengan santai masuk dan keluar dari ribuan orang sekte setan sejati, seolah-olah tidak ada orang di sekitarnya. Penatua kedua, Orang ini terlalu kuat. Kecepatannya sangat cepat, dan kekuatan ki mendalam tanpa batas berada di luar imajinasi kita, jangkauan efeknya sangat luas, selama kita berada dalam jarak 100 meter darinya, ki iblis kita akan disedot olehnya dalam sekejap. Instan, dan bahkan jika kita terburu-buru, kita hanya bisa bertarung dengan darah dan daging kita, bagaimana kita bisa menjadi tandingan perawan suci. Selain itu, dia dapat menyerap ki iblis kita untuk mengisi kembali kinya yang dalam. Jika ini terus berlanjut, kami hanya akan membuat pengorbanan yang tidak perlu. Kapten penggarap iblis berlari dan berkata dengan marah. Kamu benar, ki mendalam tertinggi memang luar biasa. Kedua iblis itu menganggup dengan sungguh-sungguh, orang ini bahkan dapat dengan mudah mengalahkan Penatua Klan Agung, apalagi kita semua. Mari mengevakuasi sementara dan menggunakan susunan sihir untuk mengendalikannya. Kita hanya perlu bertahan sedikit lebih lama, kita hanya perlu bertahan sedikit lebih lama. Ya, Penatua. Penggarap iblis menangkupkan tinjunya dan segera berbalik untuk membuat pengaturan. Dengan sangat cepat, lingkungan penggarap iblis Suli Uluo mulai mundur, dan pada saat yang sama, 12 penggarap iblis dengan bendera darah di punggung mereka menyerbu. Mereka menyebar dengan kecepatan yang sangat cepat, mengelilingi Suli Uluo dari beberapa arah. Suli Uluo menatap orang-orang ini, ekspresinya tidak berubah, dia menemukan satu orang dan bergegas ke arahnya. Menabrak. Serangkaian ki mendalam tanpa batas menyerang. Namun, orang dengan bendera itu memiliki kultivasi yang luar biasa, melihat Suli Uluo bergegas ke arahnya, dia segera mundur untuk menghindar, membuka jarak. Ki yang dalam terlewatkan. Suli Uluo segera berbalik dan menyerang orang lain. Namun, orang itu sepertinya sudah siap dan langsung mengelak. 12 penggarap iblis tidak melawan Suli Uluo secara langsung, mereka hanya mengelak dan mengaktifkan teknik mendalam yang aneh, tangan mereka dengan cepat membentuk segel, dan di antara mereka, tampaknya ada kisetan yang terhubung. Apakah ini formasi? Suli Uluo merasakan niat dari 12 penggarap iblis dan menggelengkan kepalanya sedikit. Wajahnya yang indah masih tanpa ekspresi, seolah-olah semuanya tidak ada hubungannya dengan dia. Menurutku, tindakanmu hanya membuang-buang waktu, sama sekali tidak berguna, bodoh dan bodoh. Begitu dia selesai berbicara, dia mengangkat tangannya yang putih bersih dan dengan lembut membaliknya. Kicauan, kotak hijau muncul di telapak tangannya. Dengan sedikit mengangkat tangannya, kubus hijau itu naik ke udara dan dengan cepat menghilang. Pada saat yang sama, Ki mendalam tanpa batas di tubuhnya langsung meledak ke segala arah. Semuanya begitu lembut dan lembut, namun begitu keras dan menakutkan pada saat bersamaan. Ki yang dalam seperti banjir yang mengalir setelah bendungan dibuka, dengan cepat menyapu ke segala arah. Ketika diperpanjang hingga jarak seribu meter, itu dengan cepat memadat menjadi dinding hijau transparan, dan setelah diperiksa lebih dekat, dua belas penggarap iblis semuanya terperangkap di dalam dinding hijau transparan. Oh tidak! Ekspresi kedua iblis berubah secara dramatis. Dua belas penggarap iblis juga mengungkapkan ekspresi serius. Harta karun ajaib yang diaktifkan Suli Uluo telah benar-benar menjebak mereka di dalam sangkar. Ini sudah berakhir. Suli Uluo berkata dengan acuh tak acuh, dengan lambayan tangannya, dia memukul penggarap iblis terdekat. Devil Cultivator segera bergerak, tetapi areanya terlalu kecil, kipalem panjangnya 7 sampai 8 meter, tidak mungkin untuk mengelak, dan segera memakan telapak tangan itu. Bang! Dia terbang keluar dan menabrak dinding hijau. Kulit dan dagingnya retak, dan dia tidak bisa lagi bertarung. Kalian menahannya, kami akan menembus dinding Ki. Seseorang menggeram. Baiklah. Semua orang menjawab. Setelah itu, sebelas penggarap iblis yang tersisa dibagi menjadi dua kelompok, satu dengan tiga orang dan yang lainnya dengan delapan orang. Tiga dari mereka mengelilingi Suli Uluo, sementara delapan lainnya melancarkan serangan ganas ke tembok hijau. Kemudian, tembok hijau itu sangat tebal, tidak peduli bagaimana mereka menyerang, mereka tidak dapat menghancurkannya, dan bahkan tidak ada satu retakan pun yang dapat dihasilkan. Sebaliknya, teknik mendalam yang dirilis oleh penggarap iblis semuanya diserap oleh dinding Ki. Ini peralatan kekaisaran, tidak perlu membuang waktumu. Suli Uluo berkata dengan lembut. Suaner membentuk segel dengan tangannya dan mengaktifkan teknik mendalam lagi. Kekuatan mendalam yang padat mulai berfluktuasi, dan langsung menutupi seluruh area di dalam dinding hijau. Area lain dari teknik mendalam efek. Dengan kekuatan Suli Uluo, jika penggarap iblis tidak menerima teknik mendalam ini, mereka pasti akan mati. Lebih jauh lagi, bahkan jika dia menerimanya, dia tidak akan bisa melawan Suli Uluo lagi, dan hanya akan dibunuh olehnya satu persatu. Apa yang harus kita lakukan? Penggarap iblis mundur, dan salah satu dari mereka bertanya. Bertarunglah dengan mereka, penghancuran diri. Baiklah. Semua orang berbicara serempak, membuat keputusan akhir mereka. Penggarap iblis tidak takut mati, dalam hal keberanian, dia pasti tidak kalah dengan sekte tertinggi. Kemudian, saat para penggarap iblis ini membuat keputusan, seberkas cahaya berwarna merah darah tiba-tiba terbang dari arah sekte iblis sejati dan menghantam dinding hijau. Dentang. Dinding hijau hancur berkeping-keping. Semua bagian dalam devil cultivator jatuh. Semua penggarap iblis tersentak, dan ketika mereka melihat, mereka melihat bahwa lampu merah itu sebenarnya adalah raksasa kecil yang tingginya hampir 4 meter dan mengenakan baju besi. Seluruh tubuh raksasa itu berwarna merah darah, rambutnya sangat panjang, dan ototnya yang menonjol menyebabkan baju sirahnya membengkak. Dia hanya memiliki satu tangan kiri, dan lengan kanannya tidak terlihat. Tangan kirinya yang kuat memegang pisau besar yang panjangnya hampir 5 meter, membuatnya terlihat sangat berhati-hati. Blut Finky mengamuk ke segala arah, menerbangkan pasir dan tanah di sekitarnya, menyebabkan mayat berguling-guling. Ini, seru penggarap iblis. Iblis kutukan darah. Heh, kamu akhirnya keluar. Ketika kedua iblis melihat ini, wajah gugup mereka akhirnya menunjukkan sedikit kelegaan. Banyak penggarap iblis belum pernah melihat keberadaan aneh ini sebelumnya, tetapi melihat bagaimana dia dengan mudah menghancurkan peralatan kekaisaran Suli Uluo, dapat dilihat bahwa kekuatannya pasti tidak kalah dengan Suli Uluo. Iblis kutukan darah memecahkan dinding hijau, tapi dia tidak terburu-buru menyerang Suli Uluo. Sebaliknya, dia berkata dengan suara rendah, orang-orang dari sekte iblis sejati, izinkan saya bertanya, jika saya membunuh orang ini untuk Anda, apakah Anda benar-benar akan membiarkan saya pergi? Tentu saja. Kedua iblis itu berkata dengan suara yang dalam. Siapa kamu? Iblis kutukan darah menoleh dan menatap kedua iblis itu. Penatua kedua dari sekte iblis sejati. Apakah Anda memiliki kualifikasi untuk membiarkan saya pergi? Sekarang, sekte iblis sejati berada di bawah kendaliku. Mendengar itu, iblis kutukan darah menaksir kedua iblis itu, lalu mengangguk. Bagus. Bagus. Karena itu masalahnya, aku akan membunuh orang ini untukmu. Dengan itu, Blood Curse Demon berbalik dan menebas Suli Uluo. Weng. Pedangnya terangkat. Udara bergetar. Pedangnya jatuh. Gempa bumi. Cahaya merah darah berkedip-kedip di atas Blood Demon pelain. Suli Uluo mundur beberapa langkah, tangannya menari dengan cemas, dan lingkaran Ki mendalam tak terbatas melompat di sekitar telapak tangannya. Ketika dia mendekati Suli Uluo, Ki yang dalam di tubuhnya telah dinetralkan oleh Ki yang mendalam tanpa batas, tetapi ini tampaknya tidak mempengaruhi serangan Blood Curse Demon. Dia masih terus menyerang, kecepatan dan kekuatannya sangat cepat, meskipun dia tidak mendesak kekuatan yang dalam, tetapi dengan kekuatan ini, itu sudah cukup untuk menghadapi Suli Uluo. Melihat itu, penggarap iblis di kejauhan semuanya mengungkapkan ekspresi heran. Penatua kedua, siapa orang ini? Kapten penggarap iblis berjalan mendekat dan bertanya dengan suara yang dalam. Seorang tahanan dari sekte iblis sejati. Kedua iblis itu berkata dengan acuh tak acuh. Tawanan, sepertinya orang ini tidak dikurung di hukuman mati kita, kan? Jika keberadaan yang menakutkan seperti itu tidak dijaga ketat oleh hukuman mati, mustahil untuk memenjarakan keberadaan seperti itu. Orang ini tidak dikurung di hukuman mati, tapi di tempat terlarang. Wajar jika kamu tidak mengetahuinya. Kedua iblis itu berkata dengan suara yang dalam, tapi kamu sudah melihatnya hari ini, jadi tidak masalah jika aku mengatakannya dengan lantang. Sebenarnya, tempat terlarang dari sekte setan sejati bukanlah tempat di mana manual rahasia berada. Disimpan, tapi sel penjara yang sangat besar. Di sel penjara ini, ada banyak eksistensi seperti iblis kutukan darah ini. Mereka semua adalah tahanan dari sekte iblis sejati kita. Ahaha! Kapten penggarap iblis tertegun. Siapa yang mengira akan ada tempat seperti itu di sekte iblis sejati? Selain itu, eksistensi yang kuat seperti blood curse demon sebenarnya hanyalah tawanan dari sekte iblis sejati. Lalu seberapa kuatkah kekuatan asli sekte setan sejati? Namun, jika itu benar-benar terjadi, keadaan menyedihkan yang dialami sekte iblis sejati hari ini seharusnya tidak terjadi. Kapten penggarap iblis tidak dapat mengetahuinya, tetapi sekarang bukan waktunya untuk memikirkannya. Dia memandang iblis kutukan darah yang bertarung dengan Suli Uluo, dan segera berkata, Penatua kedua, ini adalah kesempatan, ayo maju dan bunuh perawan suci sekte tertinggi. Jangan pergi, kedua iblis itu berkata dengan cemas. Mengapa? Iblis kutukan darah tidak akan mengizinkannya. Saat dia bertarung, dia tidak akan membiarkan siapapun membantunya, bahkan jika itu untuk membantunya. Kalau tidak, dia akan meninggalkan musuh dan membunuh orang yang membantunya terlebih dahulu. Ini, kita lihat saja, kita hanya perlu membersihkan kekacauan. Saat ini, waktu sangat penting, Anda harus segera mengumpulkan pasukan, dan menghadapi musuh secepat mungkin. Kekuatan utama sekte tertinggi hanya berjarak satu hari dari sini, tetapi pasukan kita masih belum dapat tiba tepat waktu. Selama periode waktu ini, kita harus melakukan yang terbaik untuk menjaga mereka, dan bertahan sampai tentara tiba. Pertempuran sesungguhnya belum dimulai. Mendengar itu, ekspresi Kapten Penggarap Iblis langsung menjadi serius. Penatua kedua, aku akan pergi dan bersiap segera. Tunggu, kedua iblis itu berteriak. Kapten Penggarap Iblis berhenti dan berbalik untuk melihatnya. Kedua iblis itu menggigit bibir bawah mereka dan berkata dengan sungguh-sungguh, mayoritas kekuatan sekte iblis sejati kita ada di garis depan, jika kita kembali untuk bertahan sekarang, masih akan ada waktu sehari. Sekarang semua kekuatan besar telah pergi, dan ada bandit di belakang sekte iblis, jumlah kekuatan yang bisa kita kumpulkan tidak banyak, dan jika kita bertarung langsung dengan ratusan ribu elit sekte tertinggi, kita tidak memiliki peluang untuk menang, jadi, hanya ada satu rencana, dan itu adalah membentuk formasi untuk menyambut musuh. Apakah mungkin untuk membuat umpan? Orang-orang dari sekte tertinggi hanya tahu bagaimana mematuhi dan menghancurkan, mereka bahkan tidak akan mempertimbangkan apakah kamu sedang menyiapkan umpan atau tidak, jadi mari kita gunakan susunan ilusi. Cobalah yang terbaik untuk memancing mereka menjauh dari arah sekte setan sejati. Iya pak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!